Intro Bisik doa waktu pagi Dan doa hari siap Bisik doa malam suni Agar hatimu senang Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini Kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kehidupan syurga Kami mengucap syukur Tuhan Berberkat yang boleh kami rasakan Sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini Kami boleh bangun dalam kehidupan sehat Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firmanmu melalui renungan pagi Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami Sehingga firmanmu ini Boleh mengambil tempat di hati kami Dan kami lakukannya dalam kehidupan kami Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini Bila berkat kesehatan, rezeki yang daripadamu boleh menjadi bagian mereka Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini Saya minta bantuan saudara-saudara untuk tekan tombol like dan subscribe Jangan lupa komen Sehingga saya tahu kalau saudara singgah di youtube saya Dan saya ada semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi Terima kasih Tuhan memberkati Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini Kisah Abraham dalam Alkitab Alkitab mencatat kisah Abraham Ketika Abraham berusia 100 tahun Tuhan menganugerahkan kepadanya seorang putra Ishak Setelah Ishak dibesarkan Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkannya lagi Ketika Abraham mempersembahkan satu-satunya anaknya Ishak di altar Tuhan dan mengangkat pedang untuk membunuh Ishak Tuhan menghentikannya Tuhan tidak membiarkan Abraham mengorbankan putranya Tetapi malah menganugerahkan kepada dia berkat yang lebih besar Sehingga keturunannya berkembang menjadi negara yang besar Setiap kali membaca kisah Abraham Saya mengagumi Abraham dari lubuk hati yang paling dalam Saya merasa bahwa dia memiliki iman yang besar kepada Tuhan Dan dapat menaati peraturan Tuhan Dan mengorbankan anak tunggalnya Yang dia sangat kasih Dia layak disebut Bapak orang beriman Tetapi yang tidak saya pahami adalah Mengapa Tuhan menganugerahkan kepada Abraham Seorang putra ketika ia sudah berusia 100 tahun Dan kemudian meminta dia mempersembahkan Ishak Apa sebenarnya kehendak Tuhan? Nah ini saya tidak pernah mengerti pertanyaan ini Sampai baru-baru ini saya membaca permantuhan Pekerjaan Tuhan itu sendiri Dan baru kemudian saya mengerti Bahwa pekerjaan Tuhan pada Abraham memiliki magma yang dalam Ada kehendak Tuhan di dalamnya Dan sekarang kita akan mempelajarinya Yang pertama Hal yang Tuhan ingin capai tidak terpengaruh oleh siapapun atau apapun Dalam Alkitab tercatat Lalu Tuhan berfirman kepada Abraham Mengenai Sarah istrimu engkau tidak akan menyebutnya lagi Sarahi Tetapi namanya akan menjadi Sarah Dan aku akan memberkati dan memberimu anak laki-laki darinya Iya Aku akan memberkatinya sehingga ia akan menjadi ibu dari bangsa-bangsa Raja-raja dan segala bangsa akan lahir darinya Lalu Abraham menunduk dan tertawa dan berkata dalam hatinya Mungkinkah seorang anak laki-laki dilahirkan dari seorang yang sudah berumur 100 tahun Dan mungkinkah Sarah yang sudah berumur 90 tahun melahirkan seorang anak Kita boleh baca kejadian 17 Ayat 15 sampai 17 Kejadian 17 ayat 21 juga mencatat Tetapi perjanjian ku akan ku tetapkan dengan isak Yang akan dilahirkan Sarah bagimu Di saat seperti ini juga di tahun depan Aku akan datang Kejadian 21 ayat 2 sampai 3 mencatat Maka Sarah mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham Pada masa tuanya Pada waktu yang telah ditentukan Tuhan kepadanya Dan Abraham menamai anak yang baru lahir itu sebagai isak Yang dilahirkan Sarah untuknya Ketika Tuhan berkata bahwa dia akan menganugerahkan kepada Abraham seorang putra Abraham tidak percaya Karena dia merasa bahwa dia dan istrinya Sarah telah meluati usia subur Dan tidak dapat memiliki anak lagi Tetapi tanpa diduga Sarah benar-benar merahirkan seorang putra Setiap kali aku melihat ayat-ayat ini Saya berpikir bahwa jika aku ada Abraham Aku akan memilih reaksi yang sama seperti dia Apakah yang manusia lakukan atau pikirkan Apa yang manusia pahami Rencana-rencana manusia tak satupun dari semua ini ada pertanyaan dengan Tuhan Segala sesuatu berjalan menurut Menurut rencana Tuhan Sesuai dengan waktu dan tahap yang telah ditetapkan oleh Tuhan Seperti inilah prinsip pekerjaan Tuhan Tuhan tidak campuri apapun yang manusia pikirkan dan ketahui Tetapi dia juga tidak melupakan rencananya atau meninggalkan pekerjaannya Hanya karena manusia tidak percaya atau tidak memahaminya Dengan demikian Fakta yang terlaksana adalah Sesuai dengan rencana dan pemikiran Tuhan Inilah tepatnya yang kita lihat dalam Alkitab Tuhan menyebabkan Ishak dilahirkan pada waktu yang telah ia tetapkan Apakah fakta tersebut membuktikan bahwa perilaku dan tindakan manusia Menghalangi pekerjaan Tuhan Semua itu tidak menghalangi pekerjaan Tuhan Apakah iman manusia yang kecil kepada Tuhan Serta gagasan dan imajinasinya tentang Tuhan mempengaruhi pekerjaan Tuhan Tidak Sama sekali tidak Rencana pengelolaan Tuhan Tidak dipengaruhi manusia Perkara atau lingkungan apapun Semua yang ditetapkan untuk dilakukan Akan diselesaikan dan terlaksana pada waktunya yang sesuai dengan rencananya Dan pekerjaannya tidak dapat diganggu oleh siapapun Tuhan mengabaikan aspek-aspek tertentu dari kebodohan dan ketidaktahuan manusia Dan bahkan mengabaikan aspek-aspek tertentu dari penentangan dan gagasan manusia terhadapnya Dan dia melakukan pekerjaan yang harus dilakukan Tanpa mempedulikan apapun Inilah Tuhan dan cerminan kekuasaannya Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita Untuk mengerti maksud dan tujuan Tuhan Dalam kehidupan kita Sehingga mungkin kita dapat memahami Mungkin banyak pikiran Banyak keinginan Banyak rencana kita Tetapi tidak terjadi Hanya kehendak Tuhan lah Yang terjadi dalam kehidupan kita Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini Saudara-saudara boleh share di sosial mereka kamu Facebook, Whatsapp, Instagram, dan lain sebagainya Sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati Sebelum mengakhir Tuhan pada pagi hari ini kita sama-sama berdoa Bapak yang baik yang bertata dalam kejangan syurga Kami mengucap syukur Tuhan berfirman yang telah kami dengarkan Melalui kehidupan Abraham Kami percaya Tuhan memiliki rencana dalam kehidupan kami Apapun yang kami pikirkan dan kami rencanakan Itu tidak akan mempengaruhi rencana Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu Pakailah hidup kami Tuhan sesuai dengan rencanamu Begitu banyak kelemahan dan kekurangan kami Mohon ampuni kami Tuhan Agar berkat yang berlian pada kami terlalang Berkatilah kami sepanjang hari ini Mohon ampun dosa peran kami Karena kami berdoa dalam nama Yesus Yang menerus kami dalam dosa Amin Tuhan jawab doa pagi Dan jawab doa si Jawab doa malam sunyi Agat atas timos naik Terima kasih.